Intro Pemirsa Bincang Sehati, jumlah penderita dan kematian yang disebabkan oleh virus corona atau covid-19 ini terus meningkat setiap hari. Berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, orang dengan usia lanjut atau lansia adalah individu yang paling rentan terhadap serangan virus ini. Virus asal Wuhan ini menyerang sistem kekebalan imun tubuh dan saluran pernafasan. Orang lanjut usia atau lansia berpotensi lebih besar mengalami masalah kesehatan ini karena sistem kekebalan tubuhnya melemah seiring bertambahnya usia. Tidak sedikit lansia yang tercatat memiliki penyakit bawaan seperti penyakit diabetes, asma, dan jantung yang menyebabkan lansia menjadi risiko tertinggi mudah terinfeksi coronavirus atau covid-19. Saat ini, coronavirus atau covid-19 telah menyebar ke lebih dari 100 negara. Melakukan social distancing dan pengimbauan untuk menjauhi keramaian dan aktivitas merupakan salah satu penjagaan paling sederhana penyebaran virus ini. Halo, pemirsa apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, selama satu jam ke depan, saya Radha Madlias akan menemani Anda dalam sebuah program Tokso yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya, pemirsa saat ini perhatian dunia tengah tertuju pada pandemi covid-19. Jika kita menelisik lebih dalam, ternyata penyakit ini atau virus ini lebih sering menginfeksi pada orang-orang dengan lanjut usia atau lansia dibandingkan dengan orang-orang dewasa maupun anak-anak. Mengapa demikian? Nah, inilah yang akan menjadi topik perbincangan kita hari ini di Bincang Sehati, risiko corona pada lansia. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berkonsultasi bersama kami, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32644 atau juga di DM Instagram kami di atbincangsehati.itv. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati, Dr. Rensa spesialis penyakit dalam konsultan geriatri dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Rumah Sakit Atma Jaya Pluwi, Jakarta. Halo dok, apa kabar? Selamat datang di Bincang Sehati. Dok, ini kalau kita berbicara tentang COVID-19, sebelum kita membahas dampaknya pada lansia, sebenarnya secara umum bagaimana COVID-19 ini atau COVID-19 ini berdampak pada kesehatan kita? Ya, baik. COVID-19 ini memang dampaknya itu sangat bervariasi di tubuh manusia ya. Mulai dari tanpa gejala atau kita sebutnya asimptomatik, sampai dengan timbulnya gangguan saluran nafas yang ringan, sedang, sampai berat, bahkan kematian. Ya, jadi variasinya sangat luas. Bagaimana kemudian ini dampaknya bisa berbeda-beda padahal virusnya sama? Apakah ini juga tergantung pada kondisi imun tubuh si pasien itu sendiri atau ada dampak eksternal yang juga mengakibatkan gejalannya berbeda-beda per orang ini dok? Ya, tentu saja dari berbagai faktor ya. Kalau dari sistem kekebalan tubuh sendiri tentu ada perbedaan dari usia muda sampai ke lansia. Kalau pada lansia memang sudah ada perubahan dari sistem imunitas. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan sistem kekebalan tubuhnya itu menurun gitu ya. Jadi faktor eksternal juga ada peranannya. Kalau memang paparannya sangat intens ya, paparan terhadap virus tersebut, terus mengenai tubuh kita, apalagi pada lansia, maka akan semakin mudah terjadi gejala atau timbul penyakit ini dengan kondisi yang lebih serius. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang gejala awal ini dok, kan kemudian tadi berbeda-beda gitu. Karena gejala awal apa yang paling sering umum terjadi dan terlihat bisa kita deteksi, oh orang ini dengan gejala seperti ini ternyata ini ala COVID-19 seperti itu. Ya, memang dari studi kasus yang sudah dijalankan di negara-negara lain gitu ya, khususnya kasus pertama itu kan terjadi di Cina ya. Sebagian besar pasien memberikan gejala demam. Nah, demam itu bagaimana? Demamnya itu suhu tubuhnya sampai di atas 38 derajat Celcius. Kemudian gejala lainnya bisa ada batuk, pilek, kemudian rasa tidak nyaman di tenggorokan gitu ya. Sampai dengan keluhan yang lebih berat atau gejala yang lebih berat. Misalnya sesak napas, dan ada juga keluhan atau gejala di saluran cerna gitu ya. Contohnya diare atau nyeri perut. Demikian. Apakah demam tadi, kemudian sesak napas, kemudian gangguan perencanaan seperti diare, ini terjadi di satu waktu yang sama atau kemudian dia bertahap? Dan berapa lama itu tahapnya? Ya, jadi sebenarnya di awal-awal bisa saja muncul hanya beberapa gejala. Contohnya demam saja atau batuk pilek saja. Tapi kalau memang ini benar infeksi dari COVID-19 ini, infeksi virus ini, tentu akan ada penambahan atau kita sebutnya progresivitas. Jadi keluhan itu akan bertambah, memberat kalau tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Nah itu, terkait dengan penanganan itu sendiri, apa yang harus kita lakukan sebagai tindakan pertama? Mungkin ini masyarakat belum banyak yang kemudian teredukasi dengan baik kan? Karena sudah terpapar dengan kepanikan terlebih dahulu seperti itu. Sebenarnya tindakan awal untuk kemudian penanganan seperti apa? Ketika muncul mungkin tadi demam, terus kemudian sesak napas, gangguan pencernaan itu seperti apa dok? Ya, kalau penanganan pertama di rumah, kalau misalnya hanya demam saja ya tentu bisa segera lakukan kompres dengan air dingin. Kemudian segera minum obat penurun panas yang disarankan memang golongan obat parastamol ya. Dan itu tersedia bebas, bisa langsung diberikan dari rumah gitu ya. Tapi kalau sudah berat, memang harus segera bawa ke rumah sakit ya. Jadi kita perlu lakukan penanganan tambahan yang memang sebaiknya dilakukannya di settingan rumah sakit. Demamnya orang flu biasa dengan demamnya COVID-19 itu beda atau sama? Sebenarnya mirip ya, mirip. Nah ini makanya kita harus lakukan upaya deteksi sebenarnya. Jadi ada beberapa pertanyaan, screening kita sebutnya dengan bertanya apakah ada riwayat bepergian terakhir dalam kurun waktu dua minggu terakhir ya dari luar negeri. Atau mungkin kontak atau paparan dengan orang-orang yang memang statusnya dicurigai terinfeksi COVID-19 ini atau COVID-19 ini. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita kaji dulu di awal untuk menentukan apakah ini infeksi saluran napas atau influenza biasa ataukah arahnya malah ke COVID-19 ini. Oke. Apakah memang dengan kondisi seperti ini kan berarti masih bahkan untuk orang yang educated pun masih agak susah membedakan mana demam biasa dengan demam COVID-19 ini sendiri. Apakah kemudian kita bisa dok, semisal ada orang demam atau dengan beberapa gejala yang tadi, kita bisa melakukan penanganan sendiri, pertolongan pertama sendiri di rumah. Ya. Tanpa harus pergi ke rumah sakit. Ya, untuk awal-awal memang kalau, apalagi kalau demam ya, keluhannya. Kalau keluhan utama demam ya harus segera atasi demamnya dulu. Jadi di rumah kalau memang tersedia obat penurun panas segera diberikan. Kalau ada batuk yang sangat mengganggu bisa diberikan peredah dulu ya, peredah batuk pilak. Tapi ini sifatnya kembali lagi sementara. Karena upaya screening ke arah COVID-19 ini sangat penting. Dan sejauh ini memang sebaiknya ada peranan dari tenaga kesehatan ya. Jadi memang harus ada upaya screening dari tenaga kesehatan. Terakhir ini memang sudah ada upaya namanya self-assessment dalam bentuk aplikasi. Bisa diunduh secara bebas. Di situ ada beberapa pertanyaan tinggal diisi, kemudian ada beberapa saran atau anjuran. Ya dengan berbagai cara lah, dengan berbagai upaya kita coba lakukan gitu ya. Yang penting adalah untuk melakukan screening yang baik dulu. Oke dok, nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang, lebih mendalam lagi tentang topik kita hari ini, risiko corona pada lansia. Ya Bimersa, jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berkonsultasi dengan dokter Rensa, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32644 atau di Instagram kami, at Bincang Saati Daya TV. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas risiko corona pada lansia bersama dengan dokter Rensa, spesialis penyakit dalam dan konsultan geriatri. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berkonsultasi dengan kami, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32644 atau melalui DM Instagram kami di at Bincang Saati Daya TV. Kita kembali lagi ke dokter Rensa. Dok, ini kalau kita lihat sebenarnya, apakah ada perbedaan gejala ini? Kalau kita lihat, karena fokus kita hari ini adalah tentang lansia, apakah ada perbedaan antara gejala di anak-anak, orang dewasa, dan juga lansia? Ya, pada prinsipnya gejala itu hampir sama ya. Jadi demam, batuk, pilek itu bisa saja dikeluhkan di berbagai sebaran usia gitu ya. Memang beberapa studi menyebutkan bahwa pada lansia ini gejalanya lebih berat, cenderung lebih berat dan penurunannya itu atau perburukannya itu dalam waktu yang singkat gitu. Sehingga dikatakan tingkat mortalitasnya atau angka kematian pada kelompok usia lansia ini dinyatakan paling tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Jadi kalau dilihat perbedaan gejala lebih ke intensitasnya, jadi bukan ke jenisnya. Jadi jenisnya bisa ada demam, bisa batuk, pilek, sesak nafas, tapi dia lebih berat aja gitu ya. Jadi mudah jatuh dalam perburukan. Oke, berarti intinya gejala umumnya sih sama mungkin dengan yang anak-anak dan dewasa, tapi kemudian kasusnya bisa jadi lebih berat, karena mungkin ada hubungan dengan imunitas tubuh juga berarti ya dok. Iya, betul. Dok, ini kita sudah ada DM dari salah satu pemirsa Binyang Sehati, ini at Michelle Herawati. Ini bilangnya gini dok, tante saya berusia 55 tahun, terkena infeksi paru-paru, badannya selalu melemah. Keluarga takut kalau melemah, keadanya malah masuk virus yang lain. Dibawa ke rumah sakit, tapi takut kena atau terpapar COVID-19. Apa yang dapat kami lakukan ya dok, untuk Michelle Herawati? Iya, kembali lagi kita harus menilai apakah ada indikasi untuk pasien tersebut dirawat di rumah sakit ya. Kalau memang indikasinya jelas, misalnya sesak nafasnya bertambah, kelemahan di tubuhnya semakin bertambah, ya mungkin jangan ditunda untuk dibawa ke rumah sakit. Bagaimanapun semua jenis virus ataupun bakteri, di mana-mana kan memang ada ya. Jadi kita pun juga harus tetap menjalankan upaya pencegahan. Mungkin dalam hal ini tantenya bisa dipakaikan masker selalu, kemudian ada yang menjaga, yang memperhatikan kebersihan area tangan, dan yang kontak erat dengan tante juga harus dalam kondisi yang fit ya. Dan steril juga ya? Iya, jadi semua harus diperhatikan. Di rumah sakit pun sama, jadi ada beberapa upaya pencegahan sebenarnya. Memang kalau kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk dirawat di rumah, ya jangan dipaksakan. Karena bagaimanapun pertolongan tetap harus dijalankan, misalnya harus di rumah sakit gitu. Oke, semoga ini menjawab ya untuk Michelle Herawati yang ada di sana. Oke, kita lanjut dok. Ini kalau kita berbicara tentang lansia, sebenarnya umur yang paling minimal kemudian, dia risikonya tertinggi di usia berapa? Apakah 60-an, 70-an, atau lebih dari 80-an? Iya. Jadi ada satu studi epidemiologi gitu ya, yang melihat sebaran penderita COVID-19 yang sudah terkonfirmasi gitu. Dan dilihat memang untuk usia 60 tahun ke atas, itu angka keparahannya, jadi tingkat keparahan atau kita sebutnya case fatality rate gitu ya, itu memang sudah mulai angkanya naik, itu pada kelompok usia 60 tahun ke atas. Jadi sudah mencapai lebih dari 3 persen angka keparahan atau fatality rate-nya. Jadi ya, lansia dalam hal ini ya sangat beresiko ya untuk mengalami perburukan karena COVID-19 ini. Oke, berarti kalau boleh mungkin di flashback lagi, sebenarnya sistem imunitasnya lansia ini seperti apa sih dok hingga sebegitu parahnya kemudian ketika ada katakanlah seperti COVID-19 ini? Iya. Jadi sistem kekebalan tubuh pada lansia tentu saja sudah mengalami perubahan. Ada beberapa hal. Yang pertama, sistem kekebalan tubuh itu sudah mulai melambat proses merespon terhadap zat asing yang masuk ke tubuh manusia. Jadi karena melambat seperti itu, jadi keparahannya itu atau perburukannya akan mudah sekali terjadi. Kemudian hal yang kedua adalah proses pemulihan juga lebih lambat dibandingkan dengan dewasa muda. Kemudian hal ini sebenarnya terkait dengan jumlah sel-sel yang berperan dalam imunitas tubuh pada lansia. Ini ya memang berkurangnya menurun gitu. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan dari sistem kekebalan tubuh pada lansia untuk mendeteksi sel-sel yang rusak, sel-sel yang butuh regenerasi itu pun juga sudah menurun. Jadi kombinasi dari semuanya itu memang menyimpulkan bahwa pada lansia ini kalau ada infeksi virus tertentu akan mudah sekali mengalami kondisi yang lebih berat. Oke, dok nanti kita akan membahas bagaimana kemudian apakah ada hubungannya. Kan selama ini kita selalu dapat informasi tentang penyakit bawaan. Nah, apakah kemudian ini juga menjadi salah satu dampak atau faktor risiko yang akhirnya tingkat mortalitas atau kemudian kematian dari lansia ini tinggi sekali yang terpapar COVID-19 tapi nanti setelah jeda. Nah, Pemirsa bagi Anda yang ingin bertanya seputar topik kita hari ini risiko corona pada lansia, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3264 atau DM Instagram kami di atbincangsehati.dai.tv. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan hari ini kita masih membahas tentang risiko corona pada lansia bersama Dr. Rensa SPPD Kager, spesialis penyakit dalam dan konsultan geriatri. Nah, bagi Anda yang ingin bertanya atau konsultasi dengan dokter kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3264 atau DM Instagram kami di atbincangsehati.dai.tv. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Dr. Rensa. Dok, ini kalau kita lihat ini banyak informasi yang tersebar di luar sana. Saya nggak tahu bilang ini fakta atau hoax ya dok ya. Apakah kemudian yang meninggal atau yang terpapar COVID-19 ini rata-rata khususnya lansia ini karena sudah ada penyakit bawaan? Betul atau tidak itu? Iya. Mungkin saya coba luruskan dulu penyakit bawaan yang dimaksud di sini mungkin penyakit penyerta ya. Jadi penyakit kronis yang sudah lama diderita. Yang sudah dari riwayatnya gitu ya. Sudah dari sebelum terkena infeksi COVID-19 sudah ada. Dan mungkin kalau pada lansia sebagian besar penyakit penyerta itu bisa lebih dari satu. Nah, jadi kondisi seperti ini sebenarnya menyulitkan ya untuk pasien tersebut atau lansia tersebut mencapai proses pemulihan. Sehingga dikatakan bahwa kalau pada lansia yang sudah memiliki penyakit penyerta, bahkan yang multiple atau lebih dari satu, itu akan sangat menurun sistem kekebalan tubuhnya. Sehingga kalau terinfeksi virus apalagi COVID-19 ini akan mudah sekali untuk jatuh dalam kondisi yang memburuk gitu ya, yang lebih buruk. Oke. Berarti itu kan kalau sudah terpapar. Kalau belum terpapar juga risikonya juga lebih tinggi daripada lansia-lansia lain yang mungkin penyakit bawaannya tidak sebanyak atau tidak memiliki riwayat. Iya, tentu saja. Karena kan kalau penyakit kronis itu sudah lama dialami oleh lansia tersebut, pasti ada perubahan dari sistem imunitas tubuhnya. Sehingga ya bukan hanya infeksi COVID-19, infeksi yang lain pun akan lebih rentan untuk terkena gitu ya. Oke, apakah kan kalau kita lihat lansia ini kan banyak penyakit bawaannya dok ya. Ya, riwayatnya banyak entah itu jantung, struk, paru-paru atau lain sebagainya. Apakah kemudian yang paling berisiko adalah mereka yang punya hubungannya penyakit dengan COVID-19 katakanlah seperti paru-paru. Apakah ini juga skalanya lebih tinggi presentasinya atau justru sama dengan penyakit yang lain seperti jantung, struk, yang lain sebagainya. Ya, tentu saja ada beda ya. Karena ada beberapa jenis penyakit kronis yang dikatakan mempengaruhi tingkat keparahan dari COVID-19. Nah, karena COVID-19 ini sebagian besar manifestasi klinisnya itu di saluran pernafasan, sehingga kita fokus pada penyakit-penyakit yang mengenai area paru gitu ya. Jadi kalau ada penyakit kronis di paru dalam jangka waktu panjang, tentu saja itu lebih rentan untuk mengalami perburukan akibat infeksi COVID-19. Penyakit lain juga banyak sih ya. Jadi diabetes, kemudian penyakit ginjal kronis gitu. Itu juga dikatakan beberapa jenis penyakit penyerta yang harus diwaspadai juga. Karena kalau sudah ada itu, ditambah lagi dengan infeksi dari COVID-19, maka penanganannya akan lebih intens lagi gitu ya untuk mengatasi semua kondisi tersebut. Oke, dok. Kita sudah ada penelpon. Kita coba angkat dulu. Telepon, halo. Halo. Halo, dengan siapa ini, Bapak? Dengan Ma'rolop di Jakarta. Pak Ma'rolop di Jakarta. Silahkan, Pak Ma'rolop. Ya, terima kasih. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Pak. Nah, jadi siapa yang bertanya begini? Ibu saya kan usianya 75 ya. Memang tinggal sendiri. Tapi kakak saya itu sering datang ya. Kakak sama adik saya sering datang. Ini yang menjadi kekhawatiran saya itu adalah kami ya. Ini kan kita nggak tahu ini, kakak saya sering datang, takutnya kan ada paparan dari luar. Karena masih mobil ya. Kakak saya masih mobil ya. Jadi pekerjaannya itu ya sering mengunjungi orang lah. Adik saya juga begitu. Nah, untuk menghindari gimana, dok? Apakah sementara waktu tidak berkunjung dulu, tapi masalahnya sendiri nih, dok. Orang tua saya. Orang tua saya sendiri. Hanya memang orang tua saya, ya ini tidak ada penyakit ya, penyerta tadi ya. Hanya ada asam murat aja, tapi asam muratnya pun sekarang sudah normal. Tapi penyakit diabetes, penyakit paru, atau penyakit itu tidak ada. Tapi yang saya khawatirkan kan, kami khawatirkan ini adalah karena masih sering kakak saya sama adik saya itu datang gitu kan. Datang ke rumah, sementara ini kan masih mobil nih, nggak pekerja dari rumah gitu loh. Oke, baik. Dokter, ada yang ditanyakan ke Pak Marolop? Enggak, cukup. Enggak ya. Terima kasih Pak Marolop, kita akan coba jawab ya Pak ya. Oke, silahkan dok. Ini usia ibunya 75 tahun, tinggal sendiri, tapi kakak dan adiknya sering datang dan ditakutkan oleh Pak Marolop adalah kemudian kalau-kalau mereka menjadi karier mungkin seperti itu ya. Gimana itu? Ya, ini kan sesuai dengan anjuran pemerintah yang terakhir bahwa kita semua kan harus menjalankan social distancing ya. Jadi, kalau ada kunjungan dan sebagainya pada lansia, itu kita harus tetap menjaga situasi ya. Jangan sampai ada kontak erat apalagi dengan orang-orang yang saat kunjungan tersebut sedang ada batuk pilek atau keluhan ispa misalnya atau influenza gitu ya. Diharapkan sih kontak erat itu memang harus dihindari dulu. Jadi, social distancing itu kan berarti kita memang harus menjaga jarak juga gitu kalau ada kunjungan misalnya. Dan upaya lain sebenarnya kalau lansia tersebut masih bisa mobilisasi mandiri, jadi bisa pergi kemana-mana sendiri. Ya, untuk saat sekarang-sekarang ini memang tidak diperkenankan dulu untuk berpergian keluar rumah atau ke tempat yang ramai gitu kan. Itu salah satu poin penting dari social distancing. Nah, kalau menjawab pertanyaan Bapak tadi, ya memang kalau kunjungan ini kalau memang harus sekali bertemu gitu ya pakai kan masker minimal pada lansia tersebut. Nah, untuk menghindari adanya paparan gitu ya kalau memang ternyata ada carrier dari virus tertentu gitu. Jadi, gunakan masker kemudian kalau bisa sih kunjungan sekarang kan memang sudah eranya video call ya. Ya, betul. Jadi, bisa juga dengan menggunakan teknologi itu. Jadi, sering-sering melakukan video call misalnya supaya paparan langsung atau kontak itu tidak sering-sering terjadi gitu. Untuk menghindari penularan dari virus ini. Oke, berarti memang harus mengikuti instruksi pemerintah juga untuk social distancing dan sekarang ada lagi physical distancing. Intinya sih sama untuk menjaga jarak supaya ya kita harus rela dulu lah 14 kali ini untuk kemudian ya jaga jarak supaya inkubasinya ini tidak menyebar ke orang lainnya. Ya, penularannya bisa diputus ya. Betul sekali. Oke dong, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok. Ini kalau kita berbicara tentang penyakit bawaan atau riwayat penyakit kan sebenarnya tidak hanya terjadi pada lansia kan seperti itu. Apakah ketika ada orang muda atau anak muda atau mungkin bahkan anak-anak yang memang mereka ada riwayat penyakit juga risiko atau potensinya sama dengan lansia yang ada penyakit bawaan itu sendiri? Iya. Kita lihat juga dari tingkat keparahannya dari penyakit penyerta tersebut. Kalau terkendali dengan baik kemudian secara fisiknya juga bisa dipertahankan dengan kondisi yang lebih baik, kondusif dan fit. Saya rasa sih mungkin resikonya bisa lebih rendah dibandingkan dengan lansia. Tapi sejauh ini memang ada beberapa kasus yang perburukan atau kondisi memberat karena COVID-19 ini bisa terjadi pada usia dewasa muda yang tanpa penyakit penyerta. Nah ini kita harus waspada juga karena kita sudah lihat bahwa variasi gejala perburukan kondisi itu sangat luas ya. Jadi harus hati-hati. Kadang tanpa penyakit penyerta saja juga bisa jatuh dalam kondisi yang berat gitu. Oke. Tapi kalau berbicara tentang COVID-19 dan juga penyakit penyerta itu sendiri ketika memang terjadi dengan orang dengan penyakit penyerta itu sendiri, mana yang harus didahulukan? Apakah pengobatan ke COVID-19-nya dulu atau penyakit penyertanya dulu atau sekaligus bersamaan atau seperti apa yang baik juga untuk kondisi kesehatan si pasien ini sendiri? Iya. Penanganan secara simultan, semua diatasi. Apa yang ada di pasien itu diatasi segera. Jadi kalau ada penyakit penyerta, infeksi apapun, bahkan kadang-kadang ada infeksi bakterial ya, sekunder namanya. Jadi utamanya mungkin infeksi virus, tapi berikutnya ada secondary infection, jadi infeksi dari bakteri. Mau gak mau kita harus atasi juga dengan pemberian antibiotika gitu kan. Jadi memang semua diupayakan segera, jadi secara bersamaan kita atasi. Oke. Dok, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita bagaimana kemudian dampak atau risiko corona ini pada lansia. Namun bersama, jika Anda masih memiliki pertanyaan atau ingin konsultasi dengan kami, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32644 atau lewat DM Instagram kami di atbincangsehati.itv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tentang risiko corona pada lansia. Jika Anda memiliki pertanyaan atau juga ingin konsultasi, Anda bisa menelpon kami di nomor 021-290-32644 atau DM Instagram kami di atbincangsehati.itv. Kita kembali lagi dengan Dr. Rensa. Dok, ini kalau kita lihat sebenarnya ketika ada informasi di luar sana, apakah memang benar COVID-19 ini hanya berfokus pada masalah di paru-paru atau sebenarnya ini bisa juga menyerang organ vital lainnya di dalam tubuh pasien itu sendiri? Iya, memang sebagian besar kasus menyerangnya itu di area saluran pernafasan, paru-paru dalam hal ini yang paling utama. Tapi di beberapa kasus ada gejala yang timbul di sistem organ lain. Contohnya di saluran cerna, karena pasien mengeluhkan atau gejala yang timbul adalah nyeri perut dan diare. Kemudian ada juga kasus di luar ya, di laporan kasus di luar itu yang menyebutkan gejalanya itu bisa sampai ke sistem sarafusat. Kita sebutnya encefalopati. Jadi pasien datang dengan kondisi kesadarannya menurun gitu ya. Ini tentu perlu dilakukan studi lebih lanjut karena sifatnya sekarang lebih banyak ke laporan kasus ya. Jadi karena kasus-kasus yang sudah terkonfirmasi, diteliti, kemudian dilaporkan. Mungkin perlu ada penelitian lebih lanjut terkait dengan penyebaran virus ini di sistem organ secara keseluruhan di tubuh manusia ya. Oke, kalau berbicara tentang lansia, tidak hanya lansia sebenarnya, kalau ada orang dengan pengobatan yang mengharuskan mereka kemoterapi, itu bagaimana kemudian risikonya? Apakah kemudian sama besarnya dengan penyakit-penyakit penyerta yang lainnya tadi? Ya, jadi kemoterapi itu tentu ada indikasinya. Kalau memang terindikasi harus menjalankan kemoterapi rutin, ya mau tidak mau harus dilakukan. Tapi tentu saja dengan adanya kemoterapi, sistem pertahanan tubuh akan semakin menurun ya. Karena ada banyak sel-sel yang rusak atau terkena dampak dari kemoterapi tersebut. Nah, kalau memang harus dijalankan kemoterapi, ya tetap upaya kewaspadaan harus dilakukan. Ya, kalau memang pasien kemoterapi itu harus rutin ke rumah sakit, maka kalau ke rumah sakit wajib menggunakan masker ya. Kemudian sering-sering melakukan cuci tangan atau membersihkan area tangan dengan hand sanitizer misalnya. Kemudian kalau sudah kembali ke rumah, segera bersihkan seluruh tubuh. Jadi supaya apapun yang mungkin menempel carrier tadi itu ya, virus tadi misalnya ada di rambut atau ada di tubuhnya, itu langsung hilang dengan air dan sabun tadi gitu. Jadi upaya-upaya tersebut tetap dijalankan. Kemoterapi kalau memang diindikasikan atau memang harus dilakukan, ya tetap harus dijalankan. Ya, intinya kepedulian ya terhadap sesama seperti itu ya. Oke dok, kita sudah ada penelpon lagi. Halo. Halo. Halo, dengan Bapak siapa, Pak? Saya Pak Ming Mawan, Depok. Pak Ming Mawan. Ming Mawan di Depok. Silahkan Pak Ming. Saya usia saya 75 tahun, setelah saya 65 tahun, dia 5 dimensi yang lebih bodi. Tiap bulan harus kontrol di RGM, di Geriatri. Sekarang permasalahannya dengan pemerintah untuk social distancing dan physical distancing, apa tidak se-yogianya, itu tidak perlu harus periksa langsung dibawa ke sana, tapi lewat video misalkan begitu. Karena RSM yang rame itu rawan. Kemudian yang kedua di perjalanan, apakah untuk pentegahan tertular, itu se-yogianya pakai masker, kemudian kata-mata dan tangannya pakai kaos tangan, apa namanya, itu karet termasuk saya sebagai pengantar. Terima kasih. Oke, dok, ada yang ingin ditanyakan ke Pak Ming? Oh, enggak. Terima kasih, Pak Ming. Kita coba jawab ya, Pak Ming ya. Iya, terima kasih. Ya, ini sebenarnya permasalahan yang cukup luas ya, tentu saja cukup banyak lansia yang butuh perawatan rutin di rumah sakit, kontrol setiap bulan misalnya. Ya memang dari kami, beberapa dokter yang berkecimpung di bidang Geriatri itu sudah memberikan semacam rekomendasi dalam hal ini ke pihak yang misalnya yang terkait, contohnya BPJS atau rekomendasi ke pihak-pihak tertentu yang terkait ya, terkait dengan kontrol itu. Jadi, kalau misalnya rutin sebulan sekali, apakah bisa kalau tidak ada keluhan itu bisa sampai 2-3 bulan sekali gitu. Tentu saja ini masih dibicarakan, belum diumumkan juga ya, khususnya untuk pasien BPJS itu ya, kalau boleh atau tidaknya masih belum diputuskan. Tapi, kalau yang tadi disampaikan dengan video itu tentu saja ada beberapa kelemahan ya, kalau dengan video kita tidak bisa melakukan pemeriksaan fisik secara langsung, contohnya pengukuran tekanan darah yang benar-benar valid, kemudian pemeriksaan fisik lainnya yang biasanya dilakukan oleh dokter. Jadi, kalau memang sejauh ini kita sih berusaha tetap melakukan pelayanan dengan standar yang sesuai gitu. Kalau di poliklinik, sejauh ini memang sudah dilakukan beberapa upaya perlindungan ya, dokter yang melakukan pemeriksaan juga memakai alat pelindung diri atau APD. Kemudian pasien-pasiennya juga yang datang memang tetap harus mengikuti aturan gitu ya, ada aturan untuk jarak antar penunggu misalnya, kemudian menggunakan alat pelindung yang tadi Bapak juga sudah sebutkan. Dan saya rasa sih bisa dilakukan gitu dengan menggunakan misalnya sarung tangan, kalau memang tersedia di rumah silahkan digunakan untuk yang mengantar gitu ya. Kemudian masker, untuk pasien sudah pasti harus menggunakan masker, untuk penunggu atau pengantar pun saya sih tetap menganjurkan. Karena ini prinsipnya kita melakukan segala upaya gitu, untuk mencegah jangan sampai virus itu dengan mudahnya masuk ke tubuh kita gitu. Jadi segala upaya saya rasa sedang dilakukan, mudah-mudahan ke depannya akan ada kebijakan baru terkait dengan kontrol rutin tadi ya. Oke, semoga menjawab ya Pak Ming ya, semoga juga cepat sembuh seperti itu ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Binyasa Hati. Selanjutnya dok, kita ada DM di Instagram kita dari Priska Groban, ini katanya mamanya dapat video di WA Group. Nah katanya tes darah ini bisa menentukan apakah seseorang ini terpapar COVID-19 atau tidak. Betul atau tidak itu dok? Ini harus dicari dulu sumbernya, karena gini berbagai metode sekarang sudah banyak tuh tersebar ya pemeriksaan darah ini pemeriksaan darah apa. Ada yang menyebutkan ini untuk antibody, ada juga untuk antigen, nah ini harus dilihat tekniknya apa ya. Karena kalau dari video kadang-kadang kita tidak bisa melihat pasti ini apa ya yang dilakukan gitu pemeriksaannya. Memang ada beberapa rumah sakit, rujukan khususnya yang menyediakan sarana pemeriksaan rapid test tadi. Tapi itu harus terlisensi ya, jadi harus memang sesuai dengan aturan atau kaedah di rumah sakit tersebut. Jadi saya belum bisa menjawab apakah benar atau tidak, karena jelas ini harus dilihat lebih detail. Apakah ini pemeriksaan sesuai dengan standar dan jenis yang seperti apa gitu yang diperiksa. Oke dok, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita. Ini sangat menarik sekali bagaimana kemudian informasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah pemirsa jika Anda ingin bertanya dan konsultasi silahkan sekali lagi di nomor 021-290-32644. Atau juga di DM Instagram kami di Bincang Sati Daai TV. Namun sebelumnya kita akan saksikan terlebih dahulu tips tentang tetap sehat di usia lanjut. Dengan bertambahnya usia, tubuh akan mengalami berbagai perubahan, baik fisik maupun mental. Penuaan adalah proses alami tubuh dan usia tua memang identik dengan gangguan kesehatan. Berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan lansia yang dapat dilakukan. Olahraga ringan yaitu berjalan sangat dianjurkan untuk bisa tetap sehat di usia lanjut. Sesuaikan dengan kemampuan fisik dengan mengatur langkah dan jarak supaya daya tahan tubuh bisa dibangun secara konsisten. Membaca adalah salah satu cara agar kemampuan otak tetap terasah. Dengan rajin membaca walaupun sebentar saja, risiko terkena penyakit penurunan daya ingat seperti Alzheimer atau demensia dapat berkurang. Dengan mengontrol porsi dan pola makan, serta perbanyak frekuensi makan misalnya 6 kali sehari dengan porsi yang lebih kecil dibandingkan dengan porsi yang besar di jam makan biasa, dapat menjaga obesitas, diabetes, hingga penurunan daya ingat pada usia di atas 70 tahun. Semakin tua, lapisan terluar gigi dapat terus terkikis dan semakin menipis. Sikat gigi secara rutin sebanyak 2 kali sehari dan bersihkan sela-sela gigi menggunakan benang gigi atau dental flush agar kesehatan gigi tetap terjaga. Supaya tetap sehat di usia lanjut, istirahatlah yang cukup. Penuhi kebutuhan waktu tidur setidaknya selama 7 hingga 8 jam setiap hari. Kualitas tidur yang baik juga akan mencegah stres, memperbaiki sel-sel tubuh dan membuat daya tahan tubuh tetap prima. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tentang risiko corona pada lansia. Sekali lagi, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32644 atau DM Instagram kami di at Bincang Sati daai TV. Kita kembali lagi bersama Dr. Rensa. Dok, ini kalau kita berbicara tentang social distancing atau physical distancing, sekarang mungkin agak blur ketika kita berbicara tentang jaga jaraknya ini sendiri. Terutama untuk lansia, apakah ketika dia social distancing, dia harus benar-benar menjauh dari orang-orang di sekitar atau seperti apa? Karena kita berbicara masalah depresi dan kesepian atau kesendirian yang takutnya justru bisa membahayakan kesehatan si lansia ini sendiri. Jadi kita harus membedakan social distancing dengan social isolation. Jadi kalau social distancing kita memang mengatur jarak gitu ya dengan cara upayanya ada beberapa. Yang pertama adalah tidak bepergian keluar rumah, kemudian yang kedua adalah tetap beraktivitas di rumah gitu ya. Seperti biasa kalau yang bekerja ya bekerja, sekolah-sekolah, kemudian aktivitas pada lansia pada umumnya dilakukan di rumah ya tetap berjalan. Nah, kalau social isolation berarti kita sama sekali tidak berkomunikasi dengan lansia tersebut. Jadi tidak ada interaksi dengan upaya lain, contohnya dengan teknologi yang tadi saya sebutkan. Jadi social distancing sebenarnya masih bisa kita tambahkan lagi dengan upaya untuk berkomunikasi dengan baik. Contohnya dengan melakukan video call misalnya, kalau memang lansia tersebut agak lokasinya berjauhan gitu ya, beda rumah misalnya. Jadi kita bisa melakukan video call, kemudian tetap mendampingi, memberikan semangat gitu ya, menanyakan kabar secara rutin, kemudian mengecek situasi keluhan ada atau tidak, kondisi kesehatan lainnya, obat-obat rutin, apakah tetap rutin juga dikonsumsi oleh lansia tersebut gitu ya. Dan mohon berikan informasi yang seperlunya saja, karena lansia ini cenderung untuk berpikirnya itu kan banyak gitu ya. Jadi banyak sekali hal yang dipikirkan, bahkan cenderung untuk kelewatan gitu ya, untuk berpikir overthinking namanya. Jadi informasi yang diberikan, ya upayakan yang sesuai, yang memang sudah valid ya, referensinya jelas, sumbernya juga jelas, terpercaya gitu. Dan kalau kita menyampaikan juga informasi tersebut, kita harus melihat situasi lansia tersebut. Apakah bisa menerima atau mungkin situasi tubuhnya sedang tidak fit, sehingga malah nanti stres ya, malah berlebihan jadinya dan daya tahan tubuhnya semakin menurun. Jadi social distancing itu kita harus perhatikan baik-baik, kata kuncinya adalah tetap berkomunikasi. Jadi tetap menanyakan situasi dan tetap berinteraksi dengan metode lain, dengan upaya-upaya lain. Oke, berarti intinya bukan social isolation, tapi social distancing seperti itu ya, dok ya. Oke, kita kembali mendapatkan DM ini dari Ed Paulus Florianus. Apakah kloroquine ini bisa benar-benar menyembuhkan COVID-19 atau perlu juga dengan resep dokter dok? Ini bagaimana? Iya, ya. Kloroquine ini cukup sering disebut-sebut ya di social media, di beberapa pemberitaan. Memang untuk kloroquine ini di beberapa kasus sebelumnya itu sempat diberikan, tapi pada situasi kasus yang sudah tingkat keparahannya itu berat. Jadi belum ada studi yang menyatakan bahwa untuk mencegah misalnya. Jadi kalau belum terkena kita minum kloroquine kemudian kita terhindar itu tidak ada. Studi yang sejauh ini belum ada ya, studi yang menyebutkan seperti itu. Dan perlu diingat kloroquine itu juga ada efek samping. Kalau kita tidak mengkonsumsi sesuai dengan indikasinya, efek samping tersebut yang akan terjadi di tubuh kita. Yang paling sering terjadi adalah di area mata. Jadi bisa mengalami gangguan penglihatan. Jadi hati-hati, karena kloroquine ini diindikasikannya oleh dokter ya, oleh tenaga medis. Kalau memang perlu diberikan pada sejauh ini memang pada kasus yang berat ya. Jadi itu diberikan, dikombinasikan dengan antivirus dan penanganan lainnya. Oke, oke, oke. Semoga menjawab ya Pak Paulus. Oke, selanjutnya dok, ini kalau kita berbicara tentang lansia, baiknya ketika memang terpapar COVID-19, baiknya dokternya datang atau kemudian kita yang datang ke dokter. Karena kan sekarang kondisinya agak sedikit chaos nih, mana yang harus diutamakan? Iya, harus dilihat dulu nih indikasi untuk ketemu dokternya ada atau tidak ya. Karena kalau memang ada ya jangan ditunda gitu. Di beberapa situasi, misalnya pasien tersebut harus bertemu dokter, konsultasi untuk pemeriksaan lebih lanjut, ya sebaiknya lansia tersebut datang ke rumah sakit. Karena di rumah sakit bagaimanapun kan lebih tersedia sarananya untuk pemeriksaan lab, pemeriksaan radiologi, ronsen contohnya, yang tidak bisa dilakukan di rumah. Jadi kita harus lihat indikasi atau kondisi dari lansia tersebut. Kalau memang dilihat perlu, ya jangan ditunda untuk datang ke rumah sakit. Oke, sebagai tindakan preventif karena lansia rentan, terpapar, virus seperti itu, apakah kemudian upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk meningkatkan imunitas si lansia ini sendiri juga berpengaruh baik? Katakanlah seperti pola makannya juga. Iya, betul. Jadi pola makan yang bergizi seimbang gitu ya, jadi pola makan yang sehat itu juga beberapa kali disebutkan sangat membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Jadi ini salah satu upaya juga nih untuk pertahanan tubuh kita gitu ya. Jadi kalau nutrisinya seimbang terus diberikan, kalau perlu ada tambahan asupan vitamin gitu ya, itu akan membantu sekali untuk mencegah terkena infeksi virus apapun sebenarnya. Dan salah satunya ini. Ya, itu tindakan preventif ya. Oke dok, kita ada penelpon lagi nih. Seperti hari ini sangat luar biasa besar para pemirsa kita yang ingin tahu tentang risiko corona pada lansia. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa ini? Dimana? Pak Sumatiyonong dan Kayu. Selamat pagi, selamat siang dokter. Selamat siang Pak. Ya, identitas 77 tahun, kamarin kami ke dokter sudah periksa lengkap, waktu pilep dan sebagainya, dan terakhir direkomendasi untuk di rongsen. Hasil rongsen sih kesimpulan baik gitu. Tapi kan kita harus cek mengenai obat dong. Karena obatnya biasanya dikasih hanya 5 hari sekali. Harus habis, lalu harus kembali lagi. Nah, bagaimana menurut pendapat dokter? Karena kami harus minum obat yang lain. Pasitensi, lalu obat-obat apa namanya, vitamin dan sebagainya. Saya kreis aja dok. Oke dokter, ada yang ingin ditanyakan ke Pak Sumatiyono? Ya, jadi ini obatnya dari dokter ya Pak ya? Sudah dikasih untuk 5 hari gitu ya? Ya, sudah yang kedua ini. Oh, oke. Oke, oke. Jangan Pak topi lagi tuh. Dan perkembangannya bagus. Oke, baik. Terima kasih Pak Sumatiyono. Kita akan coba jawab. Silahkan dok. Ya, jadi ini memang kalau dilihat sepertinya bukan kasus ke arah COVID-19 ya. Karena sudah di rongsen, hasilnya baik. Kemudian dengan pemberian obat, terakhir ya keluhan tidak bertambah atau cenderung mengalami perbaikan. Jadi, memang kalau ada anjuran dari dokter untuk kontrol kembali, sebaiknya tetap dijalankan. Karena begini, ada beberapa pemeriksaan yang kami memang harus lakukan. Contohnya pemeriksaan fisik area parunya misalnya. Jadi, setelah waktu yang ditentukan, itu kita harus evaluasi kembali. Nah, tentu kalau ke rumah sakit, tetap dengan yang tadi kita sebutkan ya. Perlindungan itu harus diperhatikan baik-baik. Masker harus dipakai. Kemudian social distancing dijalankan selama di rumah sakit. Kemudian pulang dari rumah sakit harus membersihkan diri, mandi gitu ya. Kita harus bersihkan semua kondisi tubuhnya dan kembali menjalankan rutinitas di rumah. Jadi, tetap kalau menurut saya sih memang sebaiknya tetap kontrol kembali lima hari kemudian itu. Kemudian tanyakan ke dokter yang merawat Bapak, apakah perlu kontrol lagi? Kalau memang tidak, ya sudah. Berarti memang sudah selesai penanganannya untuk keluhan yang baru tadi. Oke, ya Pak Sumadiono semoga menjawab pertanyaan Bapak tadi ya. Dan semoga sehat-sehat terus seperti itu Pak Sumadiono. Salam untuk keluarga di Jakarta ya. Oke, dok ini kalau kita lihat sebenarnya pengelolaan stres juga menjadi faktor yang penting juga untuk lansia. Bagaimana kemudian mereka menghadapi kepanikan yang justru tidak menyerang fisik tapi juga sikis mereka. Iya. Akhir-akhir ini dengan adanya social distancing, dengan banyaknya waktu di rumah, tentu kita lebih mudah terpapar dengan berita di media televisi, di social media juga. Nah, memang ada beberapa upaya nih yang perlu diperhatikan. Karena kalau misalnya lansia tersebut nonton TV 24 jam terus terpapar dengan berita-berita yang mungkin sebagian besar malah jadi negatif gitu ya di pikiran. Jadi ini sebaiknya sih kita batasi. Jadi paparan terhadap TV ya jangan 24 jam full. Yang disarankan mungkin pagi dan malam saja. Kemudian jangan terlalu sering menyampaikan atau meneruskan berita di social media kepada lansia mungkin yang belum tentu benar gitu ya. Masih belum jelas sumbernya dari mana. Nah, jadi kita peranan keluarga itu sangat penting ya. Jadi orang-orang terdekat, keluarga itu sebagai filternya sebenarnya. Jadi menyaring berita-berita berusaha menguatkan juga lansia tersebut supaya tidak bertambah stres dan mempengaruhi kondisi fisiknya nanti. Oke dok, ini mungkin terakhir dok. Apa yang disampaikan ke para lansia ataupun keluarga yang memang mereka ada bapak ibu atau keluarganya lansia yang lagi was-was juga untuk mudah menjaga kesehatannya mereka? Iya. Jadi bagi seluruh pemirsa di rumah, opa, oma atau mungkin pemirsa yang sedang merawat lansia di rumah, tetap waspada dan ikuti arahan atau aturan dari pemerintah untuk menjalankan social distancing. Dan terus melakukan upaya untuk gerakan hidup sehat gitu ya. Tetap jaga pola hidup sehat, jaga kebersihan terutama tubuh kita, tangan, area-area yang sangat riskan untuk menjadi sumber penularan dari virus ini. Dan jangan lupa untuk lansia khususnya tetap mengkonsumsi obat rutinnya. Jangan sampai stok habis gitu ya atau putus obat. Dan segera konsultasi ke dokter apabila ada kondisi yang berat atau ada hal-hal yang harus diatasi di rumah sakit. Baik, terima kasih dokter Renzo Sudadir di Bijang Sati hari ini. Sangat luar biasa informasi. Saya yakin masih banyak yang ingin bertanya tapi waktu jua yang harus memisahkan kita. Terima kasih. Ya, Pemirsa, terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Jika Anda memiliki kritik dan saran, Anda bisa menyampaikan di nomor SMS 0889-8100-5000 atau bisa bergabung di Instagram, Facebook, dan Youtube kami di Bincang Sati Dai TV. Akhir kata, saya Radha Madlias, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.